Kami dari tim lompok dari Jemberantara, Anggara Putih ingin memberikan penjelasan terhadap plan kami yaitu saksi Muhammad Kapi dan Abdul Farhan jadi nanti Profesor Desara Sarin disambung oleh Petra Rawodani lalu kita buka kami persilakan kepada Profesor dan kami akan menjelaskan bahwa kita menggambau kebutuhan saksi namanya Pak Asren dan Abdul Farhan yang mana Muhammad Kapi yang mana mereka telah memberi keterangan di pengadilan di pengadilan yang terbuka untuk dan keterangan itu sudah dilah dan menurutnya keterangan yang setelah jadi sekarang ada upaya-upaya untuk menekan, meneror, mengetikiasi dan mendemo dan memberikan keterangan kebencian kepada publik menguang, kami adalah memberi keterangan tidak benar padahal segala upaya hukum itu sudah dilakukan oleh para terpidana ini yaitu dari pra-pandilan kemungkinan pengadilan pintar pertama banding, kasasi dan juga gerasi kalau mereka membuatnya ini keterangan baru atau nomor upaya mereka ini satu adalah mengajukan PK tetapi tidak perlu membuka-buka BAP lagi berarti kalau membuka BAP lagi berarti waspukunya tidak mengerti buhak tidak sebagai lawyer yang mengerti buhak yang tidak profesional buhak itu BAP itu sudah di uji di pengadilan di perang-perangilan nanti secara debil akan dijelaskan oleh tekan sahaja pengera jadi tidak perlu lagi bisa beri apalagi sudah berhasil kalau berhasil itu mengakui kesalahan dengan hukum supaya bisa diurangi buahnya tapi kan nyatanya kita orang jadi satu-satunya belum usahalah menunjukkan PK dengan cara menemukan barang bukti fakta baru yang yang menolak seluruh keputusan jadi kita bicara keputusan aja yang terlalu punya kekuatan hukum tetap dan saya memperyantikan dengan keras ya kepada pihak-pihak yang mengintimidasi mempengaruhi ataupun mendemo dan segala rupa dengan segala cara yang tidak halal untuk supaya klaim-klaim saya ini memberikan keterangan yang berkentangan dengan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk itu saya peringatnya juga jangan dibawa kasus ini masuk ke ranah politik dan kami akan melakukan upaya hukum setelah memperingati ini kami akan melakukan upaya hukum pidana dan tentu menjadi perubahan mereka tidak bisa mencalang karena kesulat keterangannya kelakuan baiknya kami sudah melakukan secara pidana jadi saya peringati dengan kelas orang-orang yang melakukan intimidasi pada kering kami yang memberikan keterangan dengan benar ya saya peringati ya jangan coba-coba langsung untuk cari dapat suara dengan cara-cara yang tidak halal saya dibuli tidak apa itu membiasa dari pekerjaan tapi yang mau nyaran bahaya itu terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Ini proses terima kasih terima kasih ingin terima kasih Sesuai konstitusional Pendapat kami dari catatan Barangku, bahwasannya tinggalkan Pada malam hari dengan Memberitakan poster dan Membuat cari Artifaster, itu adalah perbuatan persekusi Dan itu adalah intimidasi Sehingga Kelenkari membuat Pribadiannya Merasa ketakutan dan tidak nyaman Jadi Saya luluskan disini Bukan berarti kelenkami ini Melarikan diri, tidak Bukan dia menghilang, tidak Karena dia ingin Suatannya yang aman Nyaman Dari perilaku, intimidasi Perbuatan Ancaman, dan lain-lain Siapa yang bisa menjamin Kalau Pak Erte tinggal di rumahnya itu Keselematannya terjamin Siapa yang bisa menjamin Kondisi seperti saya yang saya perlihatkan Belum lagi Di berbagai pikir sosial Adanya Sifat-sifat yang mengarah kepada Ujaran kebencian Terhadap kuliah Seperti ini contohnya Pak Pol Tangkap Erte Pasren ini Ini kan Sama seperti Mengkirim opini Seolah-olah Dia ini adalah pelaku kejahatan Banyak Dan Banyak juga Seperti Foto-foto beliau Dibuat seperti ini Mukanya Terlalu bahkan Mencanggaran Nama baik Terhadap kuliah Kita bertanya kepada diri kita Apabila terjadi pada diri kita Seperti itu Apakah kita merasa aman Tentunya tidak Dia untuk Tempat yang aman Yang nyaman Dan tidak ada gangguan-gangguan Dari pihak manapun Di situ kita luluskan Itu Kita luluskan Jadi teman-teman Ataupun masyarakat Indonesia Kita luluskan Pak Erte tidak menghilang Pak Erte tidak melarikan diri Pak Erte hanya ingin Kita berikan jaminan dan kepastian gugung Bahwasannya dia itu aman Dan kita berikan perlindungan hukum Bahwasannya kuliah itu Tidak terganggu oleh pihak-pihak Yang ingin menyerang kuliah Jadi Rekan-rekan sekalian Mengenai Abdul Pasret Maupun Nur Datul Kafri Yang dilaporkan oleh Keluarga Terpidara Kami menilai Itu hanyalah Upaya hukum Dari keluarga Terpidara Untuk membuat Nopo Dalam Mengajukan peninjauan kembali Untuk Mahkamah Agung Tidak ada masalah Sas-sasanya Silahkan Dibuat laporan polisi Dan itu adalah Konstitusional Yang dijamin oleh Undang-Undang Tapi ingat Jangan laporan Polisi ini Dijadikan Nopo Tapi kenyataannya Pak Padang ini Tidak memberikan Keterangan Faltu Sebagaimana yang Ditubuhkan kepada Malaika Maka Konstituensi hukumnya Akan berdampak Kepada pelaporan Apabila Laporannya tersebut Dihentikan oleh Yang kepolisian Atau tidak cukup bukti Atau bukanlah Tindak bidana Ingat Konstituensinya Telah diatur Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Sebagaimana Bukan dengan Laporan palsu Atau Biknah Dan Pencemaran Nama baik Maka kami Menindahkan Upaya Laporan Kepulih Terhadap Pasren Hanyalah Untuk Membuat Nopo Dibaruh Dalam Mengajukan PK Kami Minta Kepada Rekan-rekan Yang sedang Melakukan Upaya Hukum Ataupun Para keluarga Terpidana Jangan Terlalu Memaksakan Kehendak Agar Klien Kami Ini Berubah Keterangannya Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Klien Saudara Kalau Memang Saudara Merasa Itu Tidak Benar Silahkan Tentu Kami selamat Penasih Hukum Dari Jakarta Tara Merah Muntim Kita Akan Ikuti Penasih Hukum Yang Benar Dan Baik Apabila Memang Yang Kepulisian Meminta Kela Kita Hormati Kita Ikuti Penasih Hukum Tapi Ingat Bukan Berarti Kita Mengikuti Penasih Hukum Ini Kita Diam Tidak Bakal Ada Nanti Tindakan Hukum Yang Kita Lakukan Apabila Laporat Ini Tidak Terbukti Benar Itu Itu Pasti Kalau Kita Sudah Gigit Kita Tidak Lepas Baik Sesara Saudara Sekalian Bawasannya Yang Dipersoalkan Oleh Pelapor Terhadap Klien kami Itu Mengenai Katanya Itu Ada Tugahan Memberikan Uang Saya Muruskan Di dalam Putusan Pengadilan Kalau Pelapor Ini Membaca Setara Kudus Dan Ketangan Daripada Klientar Bapak Ambassador Cuma Tiga Poin Inti Yang Disampaikan Beliau Tertai Masalah Uang Kita Tidak Menemukan Disini Jadi Jangan Ditambah Tambah Itu Sudah Menimbulkan Fitnah Pertanyaannya Apa Yang menjadi Persoalan Sehingga Beliau Dilaporkan Keterangan Beliau Itu Menjelaskan Bahwasannya Keluarga Terdakwa Hak Ya Datang Meminta Bantuan Kepada Bapak Bapak Pasien Supaya Anaknya Tidak Terjerat Hukum Kenapa Karena Dia selaku RT Terus Beliau juga Meminta Agar Agar Tidak Tidak Saya Hukum Kepada Menyatakan Pak Tolong Berkata Jujur Anak Saya Bahwasannya Anak Saya tidur Di rumah Bapak Habis itu Pulang Tidak Masuk Akal Makanya Makanya Nanti Ini Akan Kita Buktikan Dan Kalian Kami Memastikan Setelah Beberapa Kali Beberapa Kali Kita Bawa Wacara Dan Memroncir Dengan Saksi-saksi Beliau tetap Konsisten Pada Ketangan Pada Ketangan Pengadilan Bahwasannya Para Tidak Ini Ya Kita Tidak Pernah Tidur Di rumah Jadi Ini Adalah Rumah Tiang Ini Adalah Tempat Tiang Masa Orang Lain Yang Tau Jadi Orang Lain Itu Emang Tidur Di Dalam Rumah Itu Sehingga Dia Video Sambil Ngorak Dipotohin Tidur Dari Sini Orang Dia Di Rumah Di Anak Dia Di Situ Jadi Jadi Kalau Berbicara Saksi Kita Juga Punya Saksi Dan Ini Semua Nantinya Akan Kita Sampaikan Ya Di Biar Kepolisian Apabila Memang Dikerlukan Untuk Dimitai Keterangan Karena Kita Adalah Warga Negara Yang Terus Yang Kedua Bahwasannya Lima Terpidana Saya Muruskan Lima Terpidana Atas Nama Eko Ramadhani Eka Sandi Suprianto Adisa Putra Jaya Melalui Kuasa Hukumnya Telah Mengajukan Pra-Pradilan Dan Sudah Diputus Oleh Pengadilan Ini Selama Ini Belum Pernah Di Bongkar Ini Kita Bongkar Pernahal 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 4 Januari 2017 Nomor Perkaranya Nomor 1 Bit Pernahal 2017 Pernahal Cinepon Ya Artinya Artinya Perkaranya tersebut Di uji Karena Formilnya Keaksaannya Mulai Dari Proses Penangkapan Penetapan Tersangka Dari-dari Di uji Perkaranya Di Perkaranya Ini Mereka Kalah Ini Sudah Sampai Karena Selama Ini Belum Ada Mengukap Perkaranya Ini Jadi Kita Bila Ini Kita Nggak Pertanyaan Pertanyaan Nomor Satu Nanti Rakan-rakan Bisa Mempertanyakan Langsung Keumas Pengadilan Negeri Cinepon Itu Artinya Apa Pasal Hukum Ini Yang Di 2016 Itu Mereka Ternyata Melakukan Pengujian Dengan Adanya Putusan Para Pertilan Akan Tetapi Putusan Para Pertilan Itu Tidak Menerima Para Pertilan Mereka Yang Yang Mereka Bugat Itu Adalah Kepolisian Republik Indonesia Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia CQ Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri Cerebon Bisa Mungkin Di Sprint Ya Mungkin Ada tambahan Dari Basis Jadi Intinya Sangka Ini Sehat Buktinya Sehat Bukti Apa itu Pak Buktinya Sampaikan Oke Tampak 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 Dan nantinya sampai tadi pun Kita cakap Bahwa Tampai 27 Agustus malam itu Tidak ada Para kepedaan itu Yang tidur Jadi Jadi Nama dari saya Yang 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 pertama Kita telah melakukan Rappertin sebelum kita terima Papan selain ini Dengan melihat